Pihak keluarga korban datang dan menunggu DRS Voldrik Ramadjati. Mereka ingin mengetahui keselamatan dan kepastian keluarga mereka pasca peristiwa kebakaran di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Inilah kedatangan keluarga karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi. Usai kebakaran hebat terjadi. Keluarga karyawan dari pabrik tersebut berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramadjati. Dalam ketidakpastian ingin melihat apakah benar salah satu dari keluarga mereka menjadi korban dan termasuk di dalam kantong jenazah yang dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramadjati. Raut wajah bingung dan lemas terasa dari keluarga para karyawan di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara karena hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi kepastian keselamatan keluarga mereka. Cuma kebetulan biasanya dia yang berangkat kerja saya belum tidur. Dia kan wujud 12. Dia berangkat kerja saya sudah tidur. Jadi sama-sama dia berangkat kerja pun. Ya istilahnya biasanya kan pamit cendangan. Tapi semalam minta ini nggak pamit lagi. Pamit mungkin pamit. Cuma saya dalam padan sengah sadar. Karena saya nggak sedang dalam padan ngantung. Artinya saat ini Bapak masih harap-harap cemas ya Pak. Apakah anak Bapak juga jadi salah satu korban atau betul itu? Betul. Masih bisa selamat ternyata ya. Hingga saat ini Rumah Sakit Polri Kramadjati menerima proses kedatangan kantong jenazah dan tengah melakukan identifikasi dari korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa sebanyak tiga orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Dari ketiga orang, satu diantaranya mengalami luka bakar 90% dan harus dirawat di ruang intensif care unit. Sebanyak tiga orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara di Medan Satria, Bekasi hingga kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda, Bekasi. Dua orang korban dirawat di ruang isolasi akibat mengalami luka bakar hingga 50%. Sementara satu orang lainnya mengalami luka bakar hingga 90% dirawat di ruang ICU. Selain korban luka bakar, satu orang petugas damkar juga dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami sesak nafas akut. Akibat kebakaran ini, sebanyak sembilan orang meninggal dunia dengan kondisi terpanggang dan seluruhnya dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk dilakukan identifikasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan kasus kebakaran masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Selamat menikmati! Selamat menikmati!